Peristiwa kecelakaan ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Desa Pelosok Kerep, Kecamatan Sumopito, Kepupaten Jombang, Jawa Timur. Truk tanpa muatan yang dikundikan Solikin, warga desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Jombang, hancur. Saksi mata menyebutkan peristiwa kecelakaan bermula saat truk bernomor polisi S8536UA melaju dari arah selatan ke utara. Setibanya di perlintasan tanpa palang pintu, pengembudi truk langsung saja pelok ke kanan menyeberangi ril tanpa melihat dulu adanya kereta api yang melintas. Akibatnya, truk ini mogok di tengah ril sehingga disambar kereta api Sancaka jurusan Jogja, Surabaya hingga terpental dan bagian kepalanya terseret hingga 1 km. Sementara itu, sopir truk yang sempat berusaha melarikan diri mengalami tugas serius dan dilarikan petugas ke RSUD Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan, Join TV Selamat menikmati. Terima kasih.